Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asmaq Kamih Tunggu Sen Kepala Desa Peper menerangkan jenang desa Jadi Desa Peper itu ada beberapa region Yaitu desa Peper dan desa Peper Desa Peper itu terdiri dari 12 RT 6 RW Itu visi-visi pemerintah desa Jadi menyesatakan masyarakat Melakukan pembangunan yang bisa langsung Dirasakan oleh masyarakat secara luas Dan membangun kolaborasi Program pemerintah demi kemajuan di desa Tentang potensi desa Peper Atau yang produk-produk kumpulan di desa Peper ini Bisa menunjang masyarakat Yaitu Dantaranya Masalah produk sui Susu peduli Yang kedua Kerajinan Membuang tas Dan koper Dan yang ketiga Ada kerajinan lagi Sayangan Yaitu sebuah Tandang Yang ketiga Yang ketiga Yang kita Dantarkan Yaitu adalah Sekarang kegiatan Untuk bundes Yaitu pada perusahaan Untuk desa Alhamdulillah Pada saat ini Kediatan-kegiatan itu Bisa berserang dengan wajaran Untuk program Ketaku Di desa Peper ini Alhamdulillah Program Ketaku Kota Tantang Bumu Yaitu merupakan Suatu program nasional Yang Berkonsentrasi terhadap Pengurangan Bumu Secara Kawasan Dan Alhamdulillah Program Di desa kami Yaitu desa Peper ini Program Ketaku itu Sudah Berjalan dengan baik Dan bukti Perencanaannya Yang sudah Disusun Oleh masyarakat Sangat membantu Pemerintah desa Harap Perkembangan saya Dana BDT Bisa turun Dan Pegiatan yang sudah Didencanakan Oleh masyarakat Terfasilitasi Program kita Untuk mencapai Kota Tantang Bumu Sesuai amanah Undang-Undang kita Dan visi Pembangunan Pasar Teriak Pembangunan Negara Berhak Hidup Sehat Bikari Menuhi Nantang-Undang Dari Berikutnya Sama Dengan Tentang Untuk Peranganan Tentang Pembangunan Kota Tantang Jika Masyarakat Angkat Seperti Kereta Pembangunan stuffs Tentang Pembangunan Lalu Terjej Kereta Kota Kota Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sutrisno, LKM Sumber Makmur, Desa Keper, Kecamatan Karumbung, Kabupaten Sidoarjo Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan LKM LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir dari program nasional pemberdayaan masyarakat Yang bersifat sosial kerjanya dalam serta ke pemerintahan desa Yaitu LKM turut dalam membangun dan merencanakan pembangunan desa Sehingga aspirasi masyarakat lewat LKM bisa terserap ke pemerintahan desa Pemerintahan desa berkolaborasi dengan LKM sehingga terwujudnya pembangunan lewat LKM Yang namanya sekarang adalah Kota KU, Kota Tanpa Gumuh Harapan ke depan mudah-mudahan ini terus berlanjut Program Kota KU ini bisa diterima oleh masyarakat Bisa diterima oleh warga masyarakat Sehingga aspirasi masyarakat lewat BLM Yang tersirat di dalam Kota KU Masyarakat bisa memahami sehingga pembangunan Yang bersifat sosial untuk kerja LKM bisa diterima di masyarakat Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan LKM Mudah-mudahan LKM tetap jaya Tetap berpartisipasi kepada masyarakat sehingga Keberadaan LKM bisa diterima oleh masyarakat desa Keperl Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan LKM Kurang lebihnya saya mohon maaf atas koordinator LKM Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program Kota KU adalah program kita Saya mempercinta kepada masyarakat desa Keperl Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cool GRM精 Vallahi Terima kasih. Terima kasih.